Intro Turun dari mobil, Novanto yang dibantu kursi roda langsung masuk ke gedung KPK Wow, men, selamat lah, kalau gitu buat mas Deddy Deddy fokusir jadi presiden Wah, jangan Tapi dia berhenti lagi, jadi pesulapaya dia berhenti, kalau dia jadi presiden Jadi fokusir mau jadi presiden, bercanda Tetapi kayaknya tidak mungkin seumpama dia serius, dia pasti tidak punya uang Baik, pertama jangan didengarkan omongan-omongan orang itu gak penting semua ya Kalau saya jadi presiden, yang pertama kali akan saya lakukan adalah menyadakan acara TV Yang pencarian bakat Tau pencarian bakat? Nah itu semuanya saya buang tidak boleh ada lagi di TV Karena acara itu menghabiskan pulsa masyarakat SMS 2000 Sudah satu RT yang SMS Yang menang yang bayar Bukan kata saya ya itu ya, katanya orang Dan saya juga akan menghilangkan yang namanya artis-artis alay Karena jadi artis itu sekarang makin gampang dan itu merusak masyarakatnya Tinggal bikin video joget-joget aneh masuk Instagram terkenal jadi artis Sudah kan saya masuk TV dulu tuh susahnya minta ampun Tapi sekarang masuk TV gampang Pertanyaannya adalah ketika mereka masuk TV itu berapa lama mereka bertahan? Contohnya Pernah tahu Udua wanita yang Gak seberapa cantiknya Namanya Sinta Jojo pernah tahu? Terkenal pada zamannya terkenal Satu tahun, dua tahun Sekarang gua gak tahu ada dimana Ada yang joget-joget Udah jadi polisi bener joget India Keluar dari polisi Ini semua Karena anda masyarakat ini sadis Waktu jadi polisi Dia joget-joget Semua netizen bilang Jadi artis aja Jadi artis Jadi artis Terus gak di nonton Oh Siapa pencarian bakat terkenal Bentar Telepon saya deh Tadi kita muter Oh ini juara gak penting Tolak aja Oke Ferry Juara satu betul? Juara satu? Juara satu Saya lupa orang yang mana coba 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 Sekarang jualan bakmi katanya Gak apa-apa yang penting Halal Ya kan? Judika Judika Oh Judika masih ada sekarang Oh Judika juara dua soalnya Jadi kalau juara dua laku Juara satu ya Betul? Nah The master Saya jurinya Juara satunya Joe Sandi Juara dua limbat Yang laku limbat ya Padahal gak ngomong yang ngomong Cuman burung hantunya doang Nah Yang gua suka itu Anji Anji tau Anji? Wah Dulu itu Audisi aja gak lolos Terus bikin lagu Bagus lagunya Terkenal Sekarang jadi Youtuber Botak Kalau kalian ini gagal dalam ajang pencarian bakat itu gak masalah Jangan khawatir Yang penting anda kejar aja juara dua dan juara tiga lain kali Kalau anda misalnya ikut ajang pencarian bakat Anda juara satu Anda tolak Saya tidak mau Semua juara satu tidak terkenal Gitu ya Anda tolak Apaan? 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 Ya ini lagi Ini yang dari tadi saya tolak teleponnya tiba-tiba nepon ke dia Vicky Prasetyo Ini contoh artis gak laku ini Ini artis alive Terus tiba-tiba kawin Terus ikinnya kebuang ke laut Ini contoh-contoh artis yang saya gak suka ini Tolak Tolak Vicky gak ada yang lain gitu ya Vicky Su kek apa? Pak Saya udah berapa kali menghubungi bapak Bapak harusnya angkat Pick up the phone of fire Harusnya angkat teleponnya Tolong-tolong diulang kata-kata anda Tolong diulang Kaki saya sampai jatel dengerin anda Bapak kan calon seorang pemimpin Ya calon presiden Harusnya bisa menghargai dong Dimana masyarakat Eh tau demi anda saya tidak mau anda datang Semua ojek online di Indonesia Saya order Ya kan saya bisa jalan kaki Lu jalan kaki? Ya bisa lah Cuma gara-gara nemuin gua Ya karena kan itulah Letak sebuah keyakinan itu Akan bertolak belakang Gimana? Gimana letak keyakinan? Letak sebuah keyakinan Akan bertolak belakang Gak yakin dong PA Saya lagi mau Saya kan sudah ingin menjalankan sebagai tim sukses bapak Bapak jadi presiden Pasti semuanya akan selesai Kalau tim suksesnya saya Saya punya kelebihan banyak Apaan? Saya bisa publish speaking Bahasa Inggris saya sampai Bahasa Inggris apaan bahasa Inggris? Mampu Terus saya juga ahli doktrin Buktinya saya banyak wanita yang mau sama saya Oh nanti kan saya ahli doktrin Banyak yang tertipu ya Nah saya sudah menyiapkan nih Apa? Konsep saya lihat tuh pak Tuh Mengejutkan Untuk mendukung bapak gak tanggung-tanggung Seribu makhluk gaib udah saya siapkan semuanya Maaf anda itu kan masih nyusun strategi Betul Kenapa sudah terbit di majalah? Bapak gak tau pak Ahli magazine pernah berkata Epita Peron Kepada adiknya Epita Malah Bahwa kehidupan yang sebenarnya di satu mampu Menulis dan mencatat dalam sebuah buku Ini pak Untuk bapak nanti strateginya agar lebih mudah Ini udah terbit Belum Memang bapak gak bangga Kalau saya tulis seperti ini Mistis Ya Mengejutkan Seribu makhluk gaib mendukung Deddy Corbusier Tuh pak Bagaimana Jangankan manusia makhluk gaib Tuh yul undur wo Semua saya suruh Saya suruh dukung bapak Saya sudah punya tim saya sendiri Saya udah gini Kalau butuh artis Saya punya artis yang udah Dari dulu Membuktikan bahwa dia ini berkualitas Saya yakin Presiden yang boleh gitu Anda lihat dulu Anda lihat dulu Ini artis sudah saya hire Untuk menjadi tim ses saya Langsung saja Kita lihat Ini adalah Hetikus Endang Berdiri bulu robaku Merinding kulit tubuhku Bila ku dengar janji-janjinya Katanya Dia takkan genta Badai laut selatan Merinding aku jadinya Merinding aku jadinya Semua Merinding aku jadinya Lagi Merinding aku jadinya Stop Merinding aku jadinya Berkelas sekali Baru itu namanya artis layak Daripada saya Itu layak Itu sangat layak dong Nah lu terus kesini ngapain Saya ngapain Kan saya mau jadi tim sukses pak Anda jadi tim sukses Tetap dong rekrut saya Ya oke oke Anda jadi tim sukses Luar biasa saya ngundurin diri Jadi presiden Ya baik